Kronologi kecelakaan maut di tol Semarang Batang, tepatnya di KM 405, wilayah Desa Magelung, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah diungkap oleh pihak kepolisian. Insiden nahas itu melibatkan sebuah mobil pajero dan truk tronton yang terjadi pada Sabtu 22 Juni 2024, sekira pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Adapun empat orang tewas dan dua korban mengalami luka-luka. Kasat lantas Polres Kendal, AKP Agus Pardiono Marinus mengatakan, pajero tersebut dikemudikan oleh Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi beserta rombongan melaju dari arah Jakarta menuju Semarang. Setiba di KM 405 Jalur A, terdapat sebuah truk kontener yang tengah berhenti di bahu jalan. Sopir pajero, Fauzi mengaku dirinya hendak menyalip mobil di depannya. Nahas, ia tidak sadar jika terdapat truk kontener yang sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Fauzi juga mengaku tidak sadar apakah dirinya tengah dalam kecepatan tinggi atau tidak. Yang ia ingat, sewaktu hendak menyalip tiba-tiba ada truk yang sudah berhenti di bahu jalan. Sebagai informasi, keempat korban meninggal dunia telah dievakuasi ke rumah sakit Islam Welleri, Kendal. Masing-masing korban jiwa yakni Anas Makrufi, Sudarma Jianto, Imratus Solikah, dan M. Rizki Mustafa Ramadhan. Diketahui, keempat korban meninggal berasal dari Blitar, Jawa Timur. Sementara, dua korban luka-luka sopir pajero bernama Ahmad Fauzi dan penumpang, Ali Mustafa. Korban ini masih dalam satu keluarga atau bagaimana? Ya, jadi dari 6 ini keluarga semua. Ini perjalanan dari mana mau ke mananya? Menurut informasi dari dihabis Nimbang di Lampung, di Nimbang dari Lampung, sebelum sampai TKP sempat istirahat di rest area Pekalongan, di rest area Pekalongan, dan dia melanjutkan perjalanan lagi, sampai 45 lagi terjadi lagi. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pekalongan dari Lampung An резi� Jatuh. Terima kasih sudah blockchain. Terima kasih.